Di hari pertama, ujian nasional berbasis kertas pensil di Madrasa Alia Negeri Saturan Tau pada Senin pagi berjalan dengan lancar. UNKP yang akan dilaksanakan 4 hari dari tanggal 10 hingga 13 April tersebut. Mata pelajaran yang diujikan diantaranya adalah Bahasa Indonesia di hari pertama, dan di hari selanjutnya Matematika, Bahasa Inggris, dan mata pelajaran jurusan pilihan, seperti IPA dan EPS serta Agama Islam. Ada pun siswa yang mengikuti UNKP sebanyak 150 orang terbagi dari jurusan IPA, EPS, dan Agama Islam, dan terbagi 9 ruangan. Menurut Hilal Nazmi, selaku Kepala Madrasa Alia Negeri Saturan Tau mengatakan, ujian pada kali ini berbeda pada tahun sebelumnya. Jadwal ujian berubah menjadi jam 10.30 pagi sampai jam 12.30 siang. Alhamdulillah hari ini Man Saturantau memulai UNKP dengan jumlah peserta 150 orang yang tersebar di 3 peminatan, yaitu peminatan ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu agama, dan matematika ilmu pelatuhan alam. Jumlah lokal yang dipakai apa? Jumlah ruang ujian sebanyak 9 ruang yang diisi sesuai dengan sebaran peminatan tersebut. Berapa hari, Pak, di alasan UNKP ini, Pak? Iya, UNPK ini berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 depan. Ini beri satu mata pelajaran satu hari, Pak? Ya, jadi satu mata pelajaran satu hari, kemudian diawalinya pun berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu jam 10.30 sampai jam 12.30. Ini kalau jumlah pengawasnya, Pak, ada silangkat atau bagaimana, Pak? Pengawas menggunakan pengawas silang dari sekolah dan madresa yang lain. Mungkin terakhir, Pak, harapan ke depannya, Pak, dengan pelaksanaan ujian? Untuk pelaksanaan ujian sendiri, kami berharap pelaksanaan ujian KP tahun ini adalah dapat berjalan dengan tertib lancar dan aman, dan semoga di tahun depan kita sudah bisa melaksanakan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK. Ini untuk terakhirnya, Pak, berbasis pensil ini, Pak? Insya Allah tahun ini adalah tahun terakhir pelaksanaan ujian nasional berbasis kertas dan pensil atau UNBK di Iman Saturan. Ini sedikit lagi mungkin, adakah hambatan, Pak, ada soal-soal yang rusak atau bagaimana, Pak? Untuk soal kita terima dengan lengkap dan baik dari proses TAPIN Utara, begitu pula ketika dibagikan oleh pengawas ke peserta ujian di ruang-ruang ujian. Diharapkan ujian nasional berbasis kertas pensil di Madrasa Alian Negeri Saturan Tau ini adalah yang terakhir kalinya, sehingga pada tahun 2018 mendatang, Madrasa Alian Negeri Saturan Tau dapat melaksanakan ujian nasional berbasis komputer.